Good morning, good morning, selamat pagi Wilejung Enjing Baraya Welcome back to this video And welcome to My channel Jadi teman-teman kita akan kasih kesempatan buat Teman-teman yang dari dulu banget Request, kak Jangan kulit berminyak doang dong Yang dikasih tips, kulit kering juga Dan kalian harus tau Ada kata-kata yang Bilang bahwa semua Akan indah pada waktunya dan The matter of fact is Kalo menurut gue Gak jadi indah gitu, ternyata gue baru sadar Ternyata, ternyata, ternyata Punya kulit berminyak itu Lebih enak dibandingin Punya kulit kering Why? Gue akan jelasin tips and tricksnya Langkap di video ini Jadi kalo misalkan kalian pengen tau Gimana caranya untuk teman-teman yang punya kulit kering Tapi bisa hasilin Makeup yang flawless banget Glowing Tanpa ada bantuan yang namanya highlighter Jadi kalo misalkan kalian penasaran Jangan kemana-mana disini aja Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Well, yang pertama adalah yang harus kalian perhatikan dalam membuat wajah kalian Yang kering itu bisa bagus menggunakan makeup Satu, hal yang sangat penting adalah Menggunakan skincare yang tepat Jadi, khusus untuk kulit kering Kenapa sih di dalam video ini khususnya Kasih tau kalian Kasih tau kalian Kalian harus beli atau harus menggunakan Harus juarain skincare yang bener-bener memang cocok di kulit kalian Karena Satu, kalo misalkan kalian punya kulit kering Sekarang gue bisa rasain Kalo salah Ya, skincare-nya Malah tambah kering Kalo salah Skincare-nya Jadi retak-retak Udah gitu Nanti Foundation dan lain-lain sebagainya Atau makeup itu jadi Kayak Apa ya Kayak bergaris-garis Kayak kotak-kotak gitu Dan Walaupun kalian gak punya keriput Akhirnya jadi kelihatan kayak keriput Gitu loh temen-temen Gue akan pake primer Yang dari YSL aja Temen-temen Dan Ini udah abis Untuk Meratakan Si Primer Itu kalian harus Hati-hati Ya Pelan-pelan Nah ini Karena dia Blurring Primer Jadi gue Agak sedikit tekan Tidak tekan banget ya Temen-temen Nah berikutnya Gue pake Ini Strobe Cream Dari MAC Dan Hanya Sedikit aja Jangan terlalu banyak Karena tadi udah Pake skincare Dan lain-lain Sebagainya Ya Jadi Ini hanya Tambahan saja Gak banyak Secukupnya Selanjutnya Ya Gue pake Pixie Make it Glow Ini yang 201 Temen-temen Dan Ya Penggunaan Jumlah dari Banyaknya Foundation Yang kalian pake Itu juga bisa Mempengaruhi Hasil dari Keseluruhan Ya Untuk Makeup kalian Jadi Kalian hati-hati Ya Ini gue Ambil satu Tab dulu Ya temen-temen Dan Gue Simpen di Bagian yang Memang Sangat amat Membutuhkan Ya Yaitu Di bagian Senter wajah Karena memang Bagian Senter wajah gue ini Yang paling Bermasalah Tapi Sebelumnya Gue pake Make up fixernya Secukupnya aja Dan bener-bener Dari jauh ya Temen-temen Nyemprotnya Baru Pake si Pixie nya Dan Jangan pake lama Ini harus ngebut banget Ya Jadi untuk Penggunaan Foundation itu Jangan Cuma Udah Gitu Jadi setelah kalian sebarkan Ke seluruh wajah Kalian pastiin lagi Semuanya Sudah Rapi Ya Itu Salah satu Trik atau caranya Supaya Hasil Dari Makeupnya itu Jadi flawless Ya Ternyata gue Katro Oke Jadi sebelumnya Gue pernah Review produk Dari BLP Dan Dia punya Semacam Seperti ini Ya temen-temen Jaring seperti ini Dan Bodohnya gue Ya Karena Honestly Teknik ini tuh Bener-bener Gue Kayak teliti gitu Gue coba Tes Fail Tes Fail Oh gini Ini gini Harusnya gitu Gitu ya Gak langsung Gue bisa dapetin Si tips Dan trik ini Gitu Dan ini Ini adalah salah satu alasan Kenapa Mungkin di luar sana Mereka Temen-temen Disana Atau Brand-brand disana Mengeluarkan produk Yang ada jaringnya Gini Dan menurut pendapat gue Untuk kita yang punya kulit kering Itu sangat amat Membantu Dan sangat amat Bermanfaat Jadi Pada saat kita pakai powder Itu gak terlalu banyak Ya Jadi Ini udah Terlalu banyak Kalau menurut pendapat gue Dan gue biasanya Pakai sebanyak ini Untuk hanya di bagian bawah mata Ya temen-temen Untuk di bagian hidung Ya Lipatan hidung Sama smile line Dan di bagian antara alis Ini Gue punya masalah yang serius ya temen-temen Jadi Bagian-bagian situ Biasanya nge-crack Nah Untuk bagian yang nge-crack Khusus Itu gue pakein Lumayan Banyak ya temen-temen Terus Harus Ditekan Karena Supaya si powdernya itu Bener-bener Meresap Atau Menyatu Dengan Foundation Atau cushion Yang kita pake Sebelumnya Sorry Kalau misalkan tadi Silo ya Jadi gue ganti Ini Ya Terus Kemudian Di Bagian Lipatan hidung Disini Gue pakein Lebih banyak Tapi Kalau misalkan kalian Gak punya masalah Dengan yang namanya Lipatan hidung Atau smile line Kalian bisa Skip aja Bagian yang ini Ya Jadi ini khusus Untuk temen-temen Yang memang Punya masalah Dengan Fine line Atau Garis halus Di wajah Yang biasanya Nge-crack Terus Manfaatnya apa Jadi manfaat dari Melakukan hal ini Adalah Supaya Nanti Kalaupun dia Nge-crack Ya temen-temen Dia itu tetap Halus Ya Tidak Terising Nah Untuk Bagian selanjutnya Gue ambil brush Yang agak besar Yang agak fluffy Untuk powder Ya Ini harus Bener-bener Sangat Amat Sedikit Jadi gue ambil dulu Pake yang Stiff Ini Ya Yang pake yang lebih keras Brushnya Terus Gue akan Simpan Di Seluruh Wajah Sebanyak Ini aja Ya Terus Baru kemudian Gue Blend Dan ratain Bagian Yang tadi kita pake Powdernya lumayan banyak Seluruh Wajah Oke Udah Ini Powder yang Kalo pendapat gue Sudah Cukup banyak Ya temen-temen Dan ditambah lagi Gue bakalan pake Ini Blast Aja Ini adalah Salah satu tips Juga buat temen-temen Di luar sana Yang Punya kulit kering Ya Satu Kalo menurut pendapat gue Pribadi Setelah gue melakukan Trial and error Gitu ya Berhasil Tes lagi Yang ini gak berhasil Yang ini berhasil Yang ini gak berhasil Gitu ya Banyak trial and error Yang gue lakukan Untuk Menghasilkan tips ini Ya temen-temen Ini Seriously Memang Gue coba Dan gue lakukan Ini bener atau enggak Gitu Untuk Blast Khususnya Ya Kalo menurut pendapat gue Selama gue punya kulit kering Gitu Gue harus Punya Blast Yang memang Bener-bener Pigmented Kenapa Gitu ya Kalo dulu itu Banyak banget Di luar sana Mungkin temen-temen Sering banget Dengar Gue sih Lebih suka Yang memang Gak terlalu Pigmented Karena nanti Bisa di build up Gitu ya Jadi Warnanya gak terlalu Cering-cering banget Gitu ya Tapi kalo gue Sekarang punya Pemikiran yang lain Adalah Kita harus punya Blast yang memang Bener-bener Pigmented Satu alasannya Adalah kenapa Seperti kalian tau Kalo kita pake Blast itu kan pengen Keliatan juga ya Kalo misalkan Gak terlalu keliatan Pasti ditambahin lagi Nah itu adalah salah satu penyebab Dimana si bagian pipi ini Biasanya jadi crusty Gitu Kering Cakey Akhirnya nanti peci Ya Ini alasannya Kenapa harus pigmented Pada saat kita ambil Blastnya Ya Blastnya gue ambil Gue buang juga Ya Excessnya Itu dia sudah Membelikan Membelikan Cukup banget ya Ngomongnya Dia sudah memberikan Warna yang memang Kita mau Gitu loh temen-temen Contoh Ya Gini Terus Terus Kalo kalian tanya Katanya glow Tanpa ada Highlighter Nah ini Kalian harus Bisa dan Memang Cermat Untuk Memilih Yang namanya Setting spray Gitu ya Karena Satu dia punya Manfaat yang Berbeda Ada yang Mattifying Ada yang Setting Ada yang Illuminating Ada yang Apa namanya Smoothing Pokoknya lain-lain Sebagainya lah ya Nah kalo yang ini Fungsinya adalah Hydrating Shooting Sama Dewee Finish Dia itu untuk Melembabkan Melembutkan Dan Memberikan Hasil Akhir yang Dewee Ini gue juga punya Trick Dan tipsnya Temen-temen Gak sembarangan Pake Si Makeup Fixer Ini Jadi pastikan Kalian Nyemprot Wajah Kalian Itu Yang bener-bener Jauh Dan gak bikin Si Cipratannya itu Merusak Si Makeup Kalian Nih Gue bakal Keringin dulu Dan gue akan Kasih lihat ke kalian Hasilnya Baiklah Semoga ini Fokus ya Temen-temen Jadi ini Kalian bisa lihat sendiri Dia udah glowing Tanpa gue Pake Yang namanya Highlighter Nah Tampilan Halusnya Sehalus ini Jadi Gak ada yang namanya Kekeringan Gak ada yang jadi Bikin Bagian-bagian Yang bermasalah Itu jadi Tambah bermasalah Tetap halus aja Tetap cantik Gitu temen-temen Pokoknya bagus banget deh Ini Memuaskan Kita jauhin lagi Nah Di video kali ini Gue mau pake Highlighter Gue cari Bagian mana yang Emang Bener-bener Kena cahaya Gitu Hanya di bagian itu aja Jadi gak bikin garis Lebih ke Ngetep bagian yang Kena cahaya Karena gue gak mau Apa namanya Nah kalian lihat kan Gue gak bikin garis lagi Dagu 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 juga Gak bakal Kayak Pakain semua gitu Enggak Gue akan Ya 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 Sebentar ya Shopee Gue akan lihat Bagian mana yang kena Cahaya Itulah yang Bakalan gue Pakain Nah kayak di Bagian Sini juga Ini kan gak semua ya Tapi cukup gitu loh Temen-temen Nah Kalau dapet Kayak gini Ini dari dapetnya Gak ada masalah Di sini Gak ada masalah Di fine line Garis senyum Gak ada masalah Juga di sini Oke jadi seperti itu Kurang lebih temen-temen Semua Hasil yang bisa gue Kasih dari tips Dan trik Secara menggunakan Make up Di kulit kalian Yang memang Bener-bener kering Ya Apalagi gue Gue kombinasi Gitu Sangat amat bermasalah Di bagian Pizon Atau di bagian Fitis ini Tapi hasilnya Jadinya Sangat amat mulus Dan mudah-mudahan Bermanfaat Pastinya temen-temen Dan jangan lupa Untuk di Like dulu videonya Subscribe ke channelnya Aktifin notifikasi Dan jangan lupa bagian Sehat selalu Sampai ketemu lagi Di video-video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax